setan kan dibelenggu tapi kok masih banyak maksiat para jamaah indirahmati Allah ta'ala dalam riwayat imam ahmad yang dibelenggu itu dalam artian pergerakannya gak ter gak bebas jadi setan itu masih bisa bergerak tapi gak leluasa satu yang kedua yang dibelenggu itu setan dari jenis jin setan dari jenis jin karena setan itu dua unsur minal jin nati wan nas yang dibelenggu jin jenis manusianya masih bebas jadi setan manusia ini masih bebas kemudian para jamaah yang harus kita ketahui pengkaderan setan itu sebelas bulan mulai bulan sawal sampai bulan sakban pengkaderannya setan bebasnya setan menggoda manusia sebelas bulan sedangkan pengkaderan Allah dan Rasulnya hanya satu bulan bulan romat romaton jadi dalam sebelas bulan itu setan mengkader terutama kader-kader jenis manusia ini walaupun nanti setan dibelenggu tapi kader-kadernya masih masih banyak dan masih membekas masih setan ini ongkang-ongkang pasukan ini kerah bisa jadi seperti itu yang jelas begitu yang jelas dibelenggu itu bukan perhatian tidak bisa bergerak tapi dibatasi gerakan gerakannya yang jenis manusia masih bebas untuk bergerak Allah alam bisa terima kasih